jarang-jarang banget, ini pas lagi santai, mumpung libur, jadi aku sempetin live untuk membahas dan sinat rohim dengan kalian dimanapun anda terhadap, ya ini juga baru kelar terawih, ya aku ucapkan juga selamat datang dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian berpuasa selamat menunaikan ibadah juga, ibadah suatu terawih mungkin masih ada yang terawih oke, kita mau sharing-sharing lagi tentang permasalahan akurung laut, ya katanya itu akurung laut itu harus pakai skimmer akurung itu susah, akurung laut itu susah, ya katanya ya, yang sebenarnya yang membuat susah tentang akurung laut itu, ya diri kita sendiri yang memperlibatkan harus pakai ini, ita, itu, dan sebagainya kalau misalkan kita nggak ribet dengan itu, ya nggak mungkin susah nggak ribet nah, ini yang depan kalian ini malah cuma model kayak gini aja, udah jadinya permelaut nggak usah pakai skimmer bahkan itu untuk filternya filternya cuma pakai filter internal filter internal filter, ya, ini cuma 50ribuan sorry ya, ini kayaknya agak gelap, ya untuk live ini nggak pakai lampu itu sih nggak punya ring-like, ring-like gitu loh jadi aku nggak begitu jelas gambarnya sorry ya, pak ya, yang penting kamu kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya aja mumpung aku lagi live gitu ya update kali ini di aquarium yang nano ini ya masih sekedar itu-itu aja sih isinya belum ada penambahan isi ya, rek, ya ah, kayaknya gini tak nyalakan flashnya malah bagus warna gini aja, wis untuk update-nya apa ya, update-nya ya ya, nggak ada sih perkembangannya ya kayak gitu-gitu aja yang paling yang paling menonjol pertumbuhannya ya ini aseman ini udah lebat sekarang, pak sebelumnya kan dikit ya sekarang udah menjalar kemana-mana untuk yang serlata itu rencananya kan dulu kan mau tak angkat ya gitu tapi kok setelah aku foto aquarium ini kok jelek kalau misalkan nggak pakai alga lagi maksudnya kayak gondol gitu loh kan soalnya kan aku kan baru menyemplungkan itu bakau bakaunya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sebenarnya bakaunya ada 8, om ada 8 sebenarnya cuma yang yang 3 tak taruh di aquarium ini di aquarium ini ya sorry ya nanti aja aku sempilkan aquarium yang baru perkembangannya jadi gitu aquarium ini cuma ada tambahan itu aja sih bakau ada 4 jadi kalau misalkan saya pelatannya tak angkat itu kayak gondol gitu loh kelihatan bakaunya jadi tidak jadi ya kecuali kalau misalkan nanti asamanya udah banyak banget baru nanti serulatanya tak angkat karena aku lebih suka asaman asaman ini dia kuat tapi pertumbuhannya itu lebih lambat daripada serulatak um jadi aku lebih milih yang ini asaman ya terus untuk ini akor ini juga belum takwisi loh jujur ya ini puasa ini ini beruntah wisi selama bongkar dari malang sampai sekarang beruntah wisi ya gini sih gimana ya ya gak ada yang mati ya kayak gini ya kayak dulu kan ya kayak gimana itu memang matinya kan ya itu tadi diserang haman dan sebagainya kalau ini sih alhamdulillah overall dari sini dari malang sampai sini gak ada yang mati untuk robot lautnya malah seger-seger yang merah pun ya yang merah ini yang merah untuk pink feather sama itu angguran merah angguran merahnya sekarang tunasnya udah banyak terus bunder-bundernya juga banyak gitu coba ya aku dekatkan ya ini tuh tak matikan face-nya nah itu ya itu untuk pink feather sama anggurannya udah bagus um jadi udah bagus pertumbuhannya udah gak diganggu lagi sama si ikan molly ya karena mollynya udah tak angkat sinimu sekarang sendirian um untuk update-nya ya itu pohon bakaunya ada empat um pohon bakaunya 1,2,3,4 ya pohon bakaunya sih kayak gitu aja tak taruh di pasir sandar gitu ya persandar ke kaca asamanya kayak gini kalian ada gak yang beliara asaman di sum filter atau dimana terserah tapi kalau aku sih karena ini basicnya makroaga jadi kita terserah disini ini gak pake skimmer ya Raya jadi kalau kalian katanya pake skimmer skimmer ya mohon maaf tak patahkan teori itu dan yang pake skimmer di akoram ini ya akoram ini sudah berusia 15 harian untuk cycling jadi ini fokus cycling yang ini yang ini gak cycling untuk yang akoram ini gak cycling ya akoram makroaga ini sorry sorry roto ya segini lagi ya biar gak capek terus sekarang untuk akoram makroaga ini itu udah banyak banget kopepotnya ya kopepotnya wakir ini kopepotnya banyak banget disini ini ya jadi ini sebagai sumber makanan alami ikan juga ya kopepot ini asuman kalau ada yang mau makroalga aku udah panen kemarin terutama wilayah lumacan ya nanti ambil di rumah aja gratis tak kasih tak kasih seluruh latah tuh seluruh latahnya seluruh latahnya di belakang itu kalau mau tak ambilkan juga karena mau tak ganti dengan asuman semua ini tak kasih makan kalau ada tanyakan silahkan teman-teman mumpung lagi mood untuk live eh sorry sorry gore anggil jangkei ini aja wis ya sore ini miring-miring ini dikasih makan aku kalau masih ngasih makan ikan cuma 3 biji aja sih satu-satu ya karena biar makanannya langsung dimakan sama ikan gak sampai sisa gitu nah gitu kan ikan masih dimakan jadi gak ada sisa kalau misalkan sisa nanti dia itu teletnya akan jadi amonia gak muncul ya pakai ini gak doyan banget ikan mungkin aku lightnya gak lama-lama ini 10 menit aja itu 30 menit dan aku selalu pakai ini area bateri ini waktunya ngasih juga tapi kalau ini aku harum nano ini cuma kasih satu tetes saja sih aku pakai hanya tiap hari satu tetes karena ini dosisnya untuk 4 mili untuk 100 liter jadi aku ini cuma satu tetesnya cukup langsung di menteng nya karena aku modelnya kayak gini langsung gini dituangkan satu tetes sudah cukup produk lainnya ada cuma masih belum sempat aku review ini disini ada trace elemen trace elemen dari leksi kalau misalnya aku rim ini cuma satu tetes saja cukup tapi belum ya nanti belum saatnya aku ngasih kayak gini gini kok basa sih yang dulu sempat tanya bakteri yang lama gimana bang aku dulu kan memang sempat buat bakteri sendiri ya risetku sendiri bukan yang banjimili tapi memang bener risetku ada ini ini sampai warnanya kayak gini guys ini aku buatnya udah usia berapa bulan ini dulu warnanya bening sekarang udah jadi kayak gental gini akhir tape kayak ini bakteri buatanku sendiri kalau dibuka ini melepus bedak gitu ya karena ini udah tempong ini banyak gas ini kalau dibuka mudos tapi tadi udah tak buka sih jadi gak ngeces lagi bahwa kan kempes sampean ini bakteri yang bener-bener buatanku sendiri tapi sekarang aku udah dibantu sama black sea jadi aku pakai black sea aja karena black sea ini udah udah sempat aku review 9 bulannya lalu hasilnya memang bagus ya dan kemarin ada teman-teman yang tanya om black sea itu bukannya bakteri black sea itu bukannya untuk mengurangi lumut ya reduce ya alga gitu ya ya memang bener bisa ini untuk mengurangi alga dan dia juga bisa untuk memancing alga nah kalau misalkan buat cycling ya bisa tepak kalau misalkan pakai ini kalau untuk perawatan juga bisa makanya teman-teman kalau misalkan pakai produk itu dibaca dosisnya juga disesuaikan jangan jangan lebay-lebay gitu makanya jangan terlalu over karena sesuatu yang over itu yang atau berlebihan itu pasti tidak baik untuk koral koralku aman aman aja ya om koralnya disini cuma ada ini aja sih dan ini mekar semua tuh koral disini ada poligitan sama zowa aman ya ini aku tidak pakai skimmer ya jadi cuma model kayak gini aja udah jadi aku rumah makanya gak usah kemakan gosip-gosip yang gak denar oke terima kasih teman-teman kalau misalnya ada yang tanyakan komentar aja ya bye-bye sampai jumpa di live selanjutnya lagi ada kegiatan aku ntar lagi tak stop dulu ya mencoba besok aja sorry sorry sorry